Flexing artinya sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara mencolok Amsal 11 ayat 2 mencatat Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemoh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Perilaku flexing dapat menjadi kebiasaan Dimana suka dengan memamerkan barang-barang mewah yang dimiliki atau baru saja dibeli Mereka memamerkan barang mewah untuk mendapatkan pengakuan atau validasi bahwa orang tersebut mampu Contoh flexing dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, memamerkan barang branded di media sosial atau di pertemuan-pertemuan untuk menaikkan diri Hobi pamer harta itulah salah satu tren yang sedang terjadi sejak dulu sampai sekarang Sah-sah saja orang pamer harta Asal bukan hasil korupsi Boleh-boleh saja seseorang membuktikan dirinya kini kaya Karena dulu kerap dihina saat miskin Tapi coba mari kita cek hati kita Harta yang kita pamerkan mendatangkan kebaikan untuk kita Atau kelak mendatangkan celaka Tanpa disadari Flexing akan membawa orang pada sikap tinggi hati Sombong, bermegah diri, dan lain-lain Dalam dua raja-raja 20 diceritakan Oleh anugerah Tuhan Hiskia yang sakit menjadi sembuh Umurnya diperpanjang 15 tahun Mendengar raja Hiskia sembuh Raja Babel mengirimkan para utusan Untuk bertemu Hiskia Karena bersuka cita atas kedatangan mereka Hiskia bukan hanya menyambut mereka Dia memperlihatkan seluruh hartanya Nabi Yesaya lalu menemunya Dan bertanya tentang orang-orang itu Setelah mendengarkan jawaban Hiskia Yesaya menyampaikan firman Tuhan Segala harta kita adalah milik Tuhan Jadi jangan pernah menyembungkan diri atau pamer Apa yang terjadi pada keturunan Hiskia Hendaknya menjadi pengingat bagi kita Untuk jangan sombong Firman jelas mengajarkan kita Untuk rendah hati Pakailah ilmu padi Semakin berisi Semakin menunduk Semakin diberkati Semakin rendah hati Amsal 18 ayat 12 berkata Tinggi hati mendahului kehancuran Tetapi kerendahan hati Mendahului kehormatan Kalau kita dikaruniai harta berlebih Tetaplah rendah hati Tidak perlu pamer harta Demi mendapat pujian Dan pengakuan dari manusia Tidak perlu panas hati Dan terpancing melihat orang lain Pamer hartanya Berapapun harta kita Mari kita pakai Untuk memuliakan Tuhan Bukan untuk memuliakan diri sendiri Kalau Allah memberi kelebihan Janganlah itu menjadi batu sandungan Bagi sesamamu Tetapi Jadikanlah itu Sebagai berkat Bagi sesamamu Agar nama Tuhan Dimuliakan Melalui Perbuatanmu Amin Terima kasih atas dukunganmu Amin Terima kasih atas dukunganmu Amin Terima kasih atas dukunganmu